Terdakwa kasus narkoba Hendra Gunawan yang menjadi otak kaburnya sebelas tahanan lainnya dari rutan kelas 2A Batam beberapa waktu yang lalu Selasa sore menjalani sidang perdana, terdakwa mendapatkan pengawalan ketat dari petugas kepolisian Berdasarkan pengakuan terdakwa di depan ketua majelis hakim di pengadilan negeri Batam Ia melarikan diri karena ingin berkumpul bersama istri dan anaknya yang berada di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan Terdakwa sendiri berhasil diamankan petugas polsek pemulutan Ogan Hilir Karena terlibat dalam kasus perampokan yang ikut menyeret salah seorang saudaranya Berdasarkan fakta di dalam persidangan, terdakwa Hendra sendiri tidak akan mendapatkan dakwaan tambahan setelah melarikan diri Namun ia akan mendapatkan tambahan penjara selama 1 hingga 2 tahun dari ancaman hukuman yang dijatuhkan Sidang terdakwa Hendra sendiri direncanakan akan dilanjutkan pada selasa mendatang Fernando Sirait melaporkan dari Batam